Konten atau video saya kali ini, saya akan ajak kita untuk pergi ke Kennedy Town Yang menurut saya ini masih sepi Walaupun dia gak terlalu jauh dari Cosway Bay Tapi dia jauh dari Hingar Bingar atau keramaian Cosway Bay atau Wan Chai Pisanya disini nih Tuh, welcome aboard Dia cuma 1 dolar atau cuma 2 ribu Kita pake semua kartu visa Orang-orang disini tuh jarang loh Nih, mau kayak tempat jalan raya Nih Ataupun di, ya jalan umum pun dia gak rame loh guys Tuh, teman-teman bisa liatkan disini Kita jalan ke pantai sebelah sana Disana itu pemandangannya tuh mantep banget Itu keren banget Nih guys Wih, enak banget sih guys di Kennedy Town ini Kita bisa liat gedung-gedung Apartemen, apartemen Kita bisa liat Ya, landscape pemandangan kota ini Dan ini yang keren guys Kita bisa nongkrong duduk disini dan melihat pemandangan laut Halo guys, apa kabar buat kita semuanya Semoga kita semuanya sehat Sukses dan bahagia Dan selamat datang lagi di Youtube channel saya Initial ABT channel tinggal di Hong Kong dan tinggal di Macau Nah teman-teman sekarang ini saya ada di Hong Kong Ada di Cosway Bay ini nih Di dekat Hotel Regal Nah konten atau video saya kali ini Saya akan ajak kita untuk pergi ke Kennedy Town Jadi Kennedy Town ini dia adalah bagian daripada pulau Hong Kong Bagian ujung atau barat laut Nah di pulau Hong Kong ini yang barat laut paling ujungnya itu Kennedy Town Sedangkan yang bagian timurnya itu Chaiwan Sesiakan aja kita untuk pergi ke Kennedy Town Yang menurut saya ini Masih sepi Walaupun dia Gak terlalu jauh dari Cosway Bay Tapi dia Jauh dari hingar binger atau keramaian Cosway Bay atau Wan Chai Dan disana tuh enak banget kita Kita jalan atau kita pun mau Sekedar hangout kesana itu Mantep banget So guys kita sama-sama pergi ke Kennedy Town Atau Kine Teh Seng Let's go Nah dari sini Kita kesananya itu Kita seperti biasa ya Kita naik tank-tank aja Kita naik tank-tank dari depan sana Dan saya juga mau kasih informasi Yang penting buat kita semuanya ya Nih kita Nyeberang aja dulu nih Nah guys Di Hongkong sini Nah ini yang saya kurang update ya Buat teman-teman semuanya Bahwa untuk alat pembayaran transportasi Kita bisa pakai Octopus Card Kita bisa pakai Alipay Kita bisa pakai Cash Kita bisa pakai WeChat Pay Tapi juga kita bisa pakai ini guys Nih Visa Card Jadi Visa Card ini Kita bisa pakai buat naik bus Atau kita mau naik tank-tank Bahkan kita naik tank-tank ini Cuma bayar 1 dolar Hongkong Atau Cuma sekitar 2.000 rupiah Kita pakai Visa Card Nah ini dia Yang saya Kurang update Buat kita semuanya Jadi teman-teman yang dari Indonesia itu Atau dari manapun Kalau kita di Hongkong sini Kita bisa pakai kartu Visa Mau naik bus Mau naik MRT Mau naik Tank-tank Kita bisa pakai kartu Visa ini Nah dan saya ini punya kartu mandiri loh guys Jadi Saya pakai kartu mandiri Oke Oke guys Kita jalan ke sebelah sana Dan kita naik tank-tank ya Dan tempat ini tuh Saya sudah seringkali bikin Video Jadi mungkin teman-teman udah tahu Ini namanya Cosway Bay Nah kalau hari Minggu Kita mau ketemu teman-teman kita Sesama pahlawan Dan devisa Dari Indonesia Ya kita datangnya ke tempat ini Semua disini tuh Teman-teman orang Indonesia Dan kalau mau cari yang Teman-teman PMI orang Filipina Itu di sentral sana Oh ya guys Kita naik tank-tanknya jangan disini ya Karena kalau disini Tank-tanknya itu yang dari North Point Dari North Point itu Dia berhentinya di Happy Valley Atau dia berhentinya cuman di Western Market Nah kita Cari tank-tanknya itu di sebelah sana guys Yang di Jembatan Wancai Dari sini ya Lumayan dekat sih itu Karena dari sana kita Naik tank-tank cuman sekali Udah sampai ke ini Udah sampai ke Kennedy Town Nggak perlu dua kali Naik tank-tank Nah guys kita masih Jalan ke depan sana ya Yang ada jembatan biru itu Nah kita naiknya disana Kita bisa sih naik MTR Dari sini Tapi ya MTR Menurut saya Kalau kita buru-buru Kalau kita Urgent Baru kita naik MTR Tapi kalau kita mau santai Mau lihat pemandangan Nah kita naiknya Teng-teng Kita Ngelewatin Jembatan yang biru ini nih Jadi Ini jembatan yang biru Di depannya itu Masih ada jembatan Di jembatan itu yang Ada tank-teng Yang mau pergi ke ini nih Mau pergi ke Kennedy Town Kita bisa naik Teng-tengnya disitu Jadi disini Kita harus Ini dulu Kita harus Nyebrang ya Hey Buru-buru-buru-buru-buru Ini udah Kedip-kedipin ini Dan cuaca hari ini tuh Ini ya Mendung Dari beberapa hari ini sih Ada Turun hujan di Hongkong Mudah-mudahan Hari ini pas ke Kennedy Town Dia gak Ini ya Gak hujan Waduh Banyak yang Mau nyebrang Tapi ngelingin jalan guys It's okay Kita masih Jalan terus Dan ini udah Ini ya Udah wancai Ini udah bukan Koswee Bay lagi Tapi ini udah wancai Karena yang di depan sana itu Wancai Fire Station Atau pemadam kebakaran Di Wancai Nah Ketanya ada wancai Tuh Teman-teman bisa lihat nih Rumah-rumah disini tuh Walaupun Dia Begitu Kayak Sederhana bahkan jadul Tapi jangan tanya harganya guys Harganya itu Paling murahnya itu Puluhan miliar Karena disini udah termasuk Komplek yang Elite Komplek Komplek yang mahal Koswee Bay Wancai Oke guys Kita udah Ini ya Udah nyampe di Stasiun Teng-teng sana Dan kita Segera naik Teng-teng yang Arah ke Kineteiseng Atau arah ke Kennedy Town Kita nyebrang dulu nih Kalau yang kemarin Kalau yang kemarin saya bikin video yang sebelah sana guys Yang pasar Wancai Nah itu disebelah sana Kalau yang sebelah sini tuh Yang Tukang-tukang ramal Itu disini Tuh Meramal nasib Kalau saya sih gak Gak perlu ya Gak minat untuk Meramal nasib-nasibnya ini nih Dan kita cari yang ke Ini nih Kita cari yang ke Kennedy Town Kita jalan lurus ke depan sana lagi Kita stop teng-tengnya di depan sana aja Nah ini dia nih guys Untuk Teng-tengnya Oke Kita nyebrang dan Jadi kita naik yang di depan sana ya Untuk Teng-tengnya Wah lumayan rame ya Di Wancai ini Bantan bisa lihat Distrik Wancai Di siang hari itu ya kayak gini nih Banyak tempat-tempat makan disini nih Tuh Ini Terus ini Terus yang diseberang sana juga Belum yang masuk-masuk ke dalam sana itu Banyak Pokoknya guys Kita kalau posisinya dari Cosway Bay Kecuali kita dari North Point ya Atau dari Taiko sana Atau dari Quarry Bay Kita mau pergi ke Kennedy Town Itu kita harus dua kali naik Teng-teng Yang pertama kita harus Transit di Western Market Dari Western Market Baru dia pergi ke ini nih Baru dia pergi ke Kennedy Town Tapi kalau posisi kita udah di Cosway Bay Ya terserah sih kalau kita mau dua kali naik Teng-teng Ya kita ke Western Market dulu Ke Sueng Wan Habis itu kita lanjut ke Kennedy Town Kalau saya sih Saya jalan Jalan ke Wan Chai Dan Cari yang Happy Valley Kennedy Town Jadi dari Wan Chai itu Saya tinggal Sekali aja naik Teng-tengnya Dan itu berhentinya di itu Berhentinya di Kennedy Town Oke guys Wah lumayan jauh sih Jalannya dari Cosway Bay Ke Wan Chai Sini Tapi saya itu gak buru-buru Dan Saya banyak waktu So It's okay Saya jalan kaki Dan Akhirnya ketemu Ini nih Ketemu Teng-teng cam Atau Stasiun tram Nah kita tinggal Nyebrang ini Dan kita tunggu Teng-teng yang Pergi ke ini nih Pergi ke Kennedy Town Jangan kita naik Teng-teng yang Western Market ya Kalau Western Market Itu cuman Sampai di Sengwan sana Cuman sampai di Sentral Sedang dikit Nah tapi kalau Kita naik yang ini nih Kita naik Yang Kennedy Town Nah kita berhentinya Di pojok sana Di paling ujung Oh ini dia nih guys Jangan-jangan Naik yang ini guys Teng-teng yang ini Ini Western Market Sengwan Kita cari yang Kennedy Town Kalau yang di belakang sana Itu apa ya Teng-tengnya itu Oke Itu dia tuh guys Yang di belakang ini tuh Kita naik Teng-teng yang ini Kennedy Town Saya agak Ulang-ulang ya Supaya teman-teman juga Itu Maksudnya bisa Paham Dan Kalau bisa Enggak bertanya-tanya lagi Kalau sudah disini Oh mau naik Teng-teng yang ke Kennedy Town Berarti Teng-teng yang tulisan Kennedy Town Kalau cuma mau sampai Di Sengwan Ya naik yang Western Market sana Oke ini dia nih Dan seperti yang saya bilang Keadaan disini tuh Ya rame ya Baik Kendaraan Mobil Ataupun orang-orang Itu rame Tapi kalau di Kennedy Town Itu berbeda jauh guys Oke kita Naik ya Oke guys Waduh banyak barang Mereka Nah Kita langsung ke atas aja deh ya Orang Filipin itu Ini dia nih Kita duduk di Agak bagian depan aja nih Oke Orang-orang itu rame disini nih Sebelah kiri Sebelah kanan Sampai ke sentral sana itu Tetap rame Mau pagi, siang Apalagi malam Ini namanya Admiralty Atau Kamcung Sedangkan yang di depan sana itu Udah Sentral Nah disini tuh Buat teman-teman bisa lihat ya Gedung-gedung itu di atas Itu di bukit-bukit Apalagi yang arah kesana Yang arah ke Depik sana Itu Semuanya itu di bukit guys Tuh guys Bank negara Indonesia Gede banget kan BNI 46 Terus juga disini ada Lipo Center Ini udah masuk ke ini ya Udah masuk ke sentral ini Di depan sini itu udah Sentral Kalau ini Menara Bank of China Nah ini nih Tuh Dan guys ini dia yang namanya Sentral ya Atau Cung Wan Nah disini tuh Pusat keramaian Hong Kong Dan Dia juga pusat Perekonomian Pusat bisnisnya Hong Kong Ya ini sentral ini nih Kalau disini juga Saya sudah Sering bikin Video ya Di atas sana itu Ada Lan Kuai Fong Terus Ada Mid Level Itu disebelah sana Ya kalau kita mau Ke depik juga ya Kita harus turunnya di Stasiun sentral sini Turunnya di J2 Nah teman-teman bisa lihat Disini tuh Rame ya Dan kalau hari Minggu Disini tuh Ya teman-teman Pahlawan Devisa dari Filipin itu Penuh Banyak banget Mereka disini Di tengah Keramaian sentral Tuh Rame ya Dan juga tadi Cosway Bay Nah teman-teman itu Itu akan Terkejut Dengan keadaan Daripada Kennedy Town Kennedy Town Itu bener-bener Sepi guys Itu Gimana ya Pokoknya Adem banget ya Disana Kalau menurut saya Tuh Disini rame banget Guys Sentral Nih Sebelah kiri Sebelah kiri Sebelah kanan Orangnya tuh Rame Guys Ini sentral Ini rame Kenapa? Karena ini yang saya bilang tadi Sentral ini dia adalah Pusat Perekonomian Pusat bisnis Kantor-kantor besar Kantor-kantor keuangan Itu semuanya ada di sentral Sini Tuh Dan ini dia Jam makan siangnya ya Jadi mereka itu pada Keluar Untuk cari makan siang Tuh Nah guys ini dia Udah di Sengwan ya Dan yang di depan kita ini Yang namanya Western Market Western Market Dan yang itu Yang mau ke Macau Jadi kita kalau mau naik ferry ke Macau Kita datangnya ke Sengwan Keluar exit D Dan kita ke lantai 3 Tuh Kelantai 3 Dan kita naik ferry Tuh di depan sana Nah untuk ke Kennedy Tone Kita masih belok kiri lagi nih Oke guys Kita udah sampai di Pemberhentian terakhir ya Ini 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 dia yang saya mau bilang guys Kita pakai visa ya Visanya disini Tuh Welcome aboard Dia cuman Satu dolar Atau cuman dua ribu Kita pakai Semua kartu visa Oke Dan Kita udah sampai di Kennedy Tone ini guys Teman-teman bisa lihat disini Nah ini pun dia siang hari Jadi Masih ngeliat orang-orang Kayak gini nih Walaupun ini tuh Nggak sebanyak Yang di Coastway Bay Yang nggak sebanyak di Wanjai Teman-teman bisa liatkan disini tuh Orang-orang disini tuh Jarang loh Nih Mau Kayak tempat Jalan raya Nih Ataupun di Ya jalan umum pun dia Nggak Nggak rame loh guys Tuh Teman-teman bisa liatkan disini Nih Kennedy Tone Nih Nah nanti kita ke arah Sebelah sana ya Ke arah Ke pantai sana Dan saya akan tunjukkan Kayak tempat Olahraga Dan tempat bermain itu yang Mantep banget Nih Tuh tinggal disini tuh Adem banget loh Menurut saya Ini orang-orang disini tuh Nggak padat Nggak kayak di Sentral tadi Nggak kayak di Coastway Bay Nggak kayak di Wanjai Nah teman-teman bisa liat ini nih Kennedy Tone ini Tuh Lengang kan disini guys Nih Orang-orang disini tuh jarang Ada sih sebagian yang Yang jalan-jalan disini guys Teman Nggak padat Kalau saya bisa bilang Ini mah sepi disini Oke Kita jalan ke ini ya Kita jalan ke Pantai sebelah sana Disana itu Pemandangannya tuh Mantep banget Itu keren banget Ini jadi kalau teman-teman Perlu Ketenangan Teman-teman itu Datang ke Kennedy Tone Sini aja nih Jauh dari hirup pikuk Seperti Bagian Hongkong Yang lainnya gitu Kita masih Harus nyebrang Kita Ngeliat pantai Dan kita jalan Ke sebelah kanan sana ya Guys Ini teng-teng Dan kita harus Liat-liat Nih Ada siupa ini Oke Kita nyebrang aja deh ya Teman-teman bisa lihat ini Kennedy Tone Jauh dari keramaian Kota Hongkong Cuma berisik banget Ada pembangunan disitu Disini ada Permahan Nih Permahan disini tuh banyak Gedung-gedungnya juga Tinggi-tinggi disini Tapi orang-orang disini tuh Ya Sedikit Nih yang mau arah ke Laut Dan kita akan Belok kanan Wah disini tuh Pemandangannya Luar biasa guys Wah ini juga Ada yang lagi nge-vlog Ini nih guys Sama kayak saya Lagi nge-vlog Tuh Kita kalo datang kesini Sore-sore Menjelang malam Bener-bener seping Gak ada orang disini guys Tuh Ini semua turis-turis loh Ini Dari Biasanya dari Mainland ini Oke Kita nyebrang ya Dan Kita ke sebelah sana Kita lihat Yang tempat bermain Rata-rata disini tuh Yang datang itu Turis-turis ya Nih Wow Kita kalo kesini tuh Sore Ataupun malam hari Ini bener-bener Gak ada orang disini guys Suara itu pun Gak ada Suara bising gitu tuh Yang Yang Lagi bikin Gedung lagi tuh Kayaknya guys Itu gak ada Nah ini dia tuh Kennedy Town Jauh dari keramaian Kota Hongkong Seperti Cosway Bay North Point Sekalipun Ataupun Wan Chai Ataupun Sentral Ini teman-teman bisa Lihat disini Ini jam berapa Ini jam 2 kurang Tapi ya disini Lengeng kayak gini nih Padahal ini Hongkong loh Tempat makan pun ini Gak Gak Begitu rame ya Nih 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 Yang kesini tuh Turis-turis dari Mainland China Nah kita akan Kesebelah sana Dan kita lihat Untuk Pemandangan disana itu Mantap banget Sampai ke tempat Olahraga Di depan sana itu Kita akan Kesana Nih guys Wih Enak banget sih guys Di Kennedy Town Ini nih Kita bisa lihat Gedung-gedung Apartemen-apartemen Kita bisa lihat Ya Landscape Pemandangan Kota ini Dan ini yang Keren guys Kita bisa Nongkrong Duduk disini Dan melihat Pemandangan laut Dan udara disini tuh Enak banget Anginnya itu Gak begitu kencang Anginnya Sepoy-sepoy Kita masih jalan Ke depan sana ya Pemahasiswa Nah disini juga Ada bus stop Atau stasiun bus Dan di pinggir ini tuh guys Kita bisa Foto-foto Kita bisa Nongkrong Datang kesini Kita Teman-teman juga Kita bawa makanan Kita bawa minuman Kayak gathering disini Itu gak masalah guys Tuh lah ini dia nih Ketenangan di tempat ini guys Wih Adem banget disini Sambil melihat Pemandangan laut Kita bisa berolahraga Di sebelah kanan sana Kita mau main skateboard Main bulu tangkis Kita juga mau Mancing ikan Kayak si Aki-Aki ini Itu bisa Nah guys Teman-teman Eh Apa namanya Semuanya Ini dia Kennedy Town ya Wah ada anjing Ada Baby Enak Adem Sejuk disini Orang Indonesia mbak ya Ini orang Indonesia Sama si baby Halo Lagi Antar babynya dia Nih Sore-sore juga Kita datang kesini tuh Oke loh Kita Mau olahraga Kita mau Sekedar nongkrong Santai Duduk Disini tuh bisa Ini dia yang namanya Kinei Tei Seng Atau Kennedy Town Oke guys Itu dia video saya kali ini Saya sudah aja kita jalan-jalan Ke Kennedy Town ya Tempat yang menurut saya itu Masih sepi Jauh dari Hingar-bingar Kota Hongkong Jauh dari Keramaian Walaupun ini masih Masih Gak jauh ya Dari Wancai Dari Cosway Bay Dari sentral sana Dari sana ke sini Kita kalau naik Teng-teng yang pelan banget Jalan itu Ya gak ada setengah jam Apalagi kita naik MTR ya Mungkin 15 menit Kita udah sampai disini Teman-teman Bisa datang kesini tuh Pagi hari Siap Ataupun Malam Teman-teman bisa datang ke tempat ini Oke Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Youtube channel saya Untuk Youtube channel saya semakin berkembang Memberikan informasi yang bermanfaat Informasi yang menarik Hongkong, Makau, dan tempat tempat tanya Buat kita semua See you di video-video saya yang selanjutnya Bye-bye 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 selamat menikmati